Kita masuk ke berita utama pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto menyampaikan arahan saat Partai Gerindra menaikan hari jadi atau hut ke-14 pada hari Minggu 6 Februari 2022. Dalam pidatonya Prabowo Subianto menyebut, Partai Gerindra berjuang membela keadilan dan rakyat yang lemah. Kita berjuang untuk membela keadilan, kita berjuang untuk membela rakyat yang lemah, rakyat yang miskin, dan juga untuk menjaga kehormatan bangsa, kemerdekaan bangsa, dan kegolongan bangsa. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan arahan saat Partai Gerindra merayakan hari jadi atau hut ke-14 pada hari Minggu 6 Februari 2022. Prabowo Subianto berbicara tentang membela rakyat hingga menjaga kehormatan bangsa. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyebut, Partai Gerindra berjuang membela keadilan dan rakyat yang lemah. Prabowo Subianto menegaskan, Partai Gerindra berkomitmen terus menjaga kehormatan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Prabowo Subianto mengekstruksikan para kadernya untuk terus bersemangat dan tidak menyerah melaksanakan perjuangan. Prabowo Subianto menekankan Partai Gerindra bergerak demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tumpeng menjadi cara Partai Gerindra merayakan hari jadi ke-14. Prabowo Subianto berdiri di depan tumpeng tersebut. Di kanan dan kiri, Prabowo Subianto berdiri ketua harian DPP Partai Gerindra, Submi Dasko Ahmad, dan Sekin Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Semua yang hadir dalam syukuran hari ulang tahun Partai Gerindra mengadakan masker. Selain Prabowo Subianto, Submi Dasko Ahmad, dan Ahmad Muzani tampak hadir sejumlah petiki Partai Gerindra lainnya, seperti Fadizon, Prasetyo Hadi, dan Sugiyono. Submi Dasko Ahmad menyebut, Partai Gerindra bisa menjadi besar dengan menghadapi berbagai tantangan. Dasko meminta seluruh kader dan simpatisan Partai Gerindra bahu-membahu membangun bangsa di hari ulang tahun ke-14 Gerindra. Untuk itu, kita harus terus membulatkan tekat kita, bahwa kita terus bersemangat dan tidak akan pernah nyerah. Kita terus akan merasakan perjuangan gerakan kita, partai kita. Demi kepentingan raksa negara-negara Indonesia. Tim Liputan Berita Geruda TV melaporkan.